Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Puji syukur karyatat Allah SWT Yang mana pada hari ini Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kenikmatan Berumah nikmat, sehat, lahir, dan batin Sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Masa pengenalan lingkungan sekolah SMKN 1 Trenggalek Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya Untuk menyampaikan materi kesadaran berbela negara Sebelum saya menyampaikan materi ini Perkenankanlah saya menyampaikan biodata singkat saya Nama saya Mas Rudin Pangkat Pembantu Litnan 2 Jabatan kesehari-harian saya Saya menjabat sebagai Batitukut Kuramil 01 Trenggalek Terus kemudian Riwayat pendidikan saya Untuk pendidikan umum Saya SD lulus tahun 1988 SMP lulus tahun 1991 Dan SMA tahun 1994 Kemudian pendidikan militer Saya pendidikan militer dasar tahun 1995 Kemudian setelah lulus tahun 1995 Saya melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri Atau dikenal dengan pasukan jalan kaki Selama 6 bulan berada di Rindam Limabrawijaya Atau di Malang Terus kemudian Masa penugasan saya Saya tahun 1997 Saya berangkat melaksanakan tugas tempur Di Timur Timur Pada waktu itu Timur Timur masih wilayah NKRI Kemudian tahun 1999 Saya berangkat lagi ke Timur Timur Kemudian tahun 2000 Saya berangkat ke Aceh Kemudian yang terakhir tahun 2003 Sampai 2002 Saya berangkat lagi ke Aceh Di sana pada waktu saya mau pulang Terjadilah tsunami yang hebat Yang mengakibatkan atau menelan ratusan ribu korban nyawa Jadi itu biodata singkat saya Nanti apabila adik-adik ingin mengenal saya lebih jauh Silahkan datang ke Kuramil Atau datang ke rumah Demikian riwayat singkat Sekarang kita lanjutkan Sekarang kita lanjutkan untuk materi kesadaran berbela dan bernegara Pembinaan kesadaran bela negara bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia Yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme Serta memiliki ketah nasional yang tangguh Guna menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional Dalam mencapai tujuan nasional Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno Pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1966 Beliau menyampaikan dalam bidatonya Yaitu semboyan jas merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Merenungi betapa bangsa ini dibangun dengan Jiwa dan darah perjuangan Maka sudah sepatutnya para generasi muda Tidak menyanyiakan semua yang mereka korbankan bagi bangsa ini Kita harus membangun bangsa ini dengan kegiatan kecil dan sederhana Yaitu memperbaiki diri Baik itu ibadah maupun perilaku Dan mari kita tularkan energi positif Ke siapa saja untuk berterima kasih kepada leluhur bangsa ini Dengan melakukan hal yang terbaik untuk bangsa ini Mari kita kilas balik latar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia Para dirin sekalian yang saya hormati Sebagaimana tercatat dalam sejarah Pada abad ke-7 sampai dengan 16 Bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa kerajaan Nusantara Pada masa itu terdapat dua kerajaan besar Yaitu Sriwijaya Sekitar abad 7 sampai dengan 12 Dan Majapahit Sekitar abad 13 sampai dengan 16 Yang ternyata telah mampu membawa bangsa Indonesia Mencapai puncak kemegahannya sebagai bangsa yang merdeka Bersatu, berdaulat, adil dan makmur Serta berperan penting di kawasan Asia Tenggara Namun, ironisnya kedua kerajaan besar itu Pada akhirnya runtuh bukan disebabkan oleh invasi Dan serbuan musuh dari luar Tetapi, akibat terjadinya konflik dalam negeri yang berkepanjangan Ini juga pelajaran penting bagi kita Sebagai generasi muda bangsa Indonesia Sekenat komponen bangsa Indonesia harus sadar bahwa Konflik dalam negeri yang berkepanjangan Bisa berakibat fatal Untuk Indonesia itu sendiri Ingat, bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia Lebih dari 300 tahun Tidak berhasil karena bersifat kedaerahan Kedepan, kita harus kompak, bersatu, dan berkomitmen untuk membangun bangsa dan negara Jangan sampai kita sebagai bangsa yang besar Dipecah, dibelah, diadu domba Yang hanya akan melemahkan kekuatan dan kemampuan bangsa Indonesia Untuk menghadapi persaingan global Oleh karena itu Pemuda-pemuda yang seperti Dr. Sutomo Pada usia 20 tahun Beliau mendirikan suatu organisasi yaitu Budi Utomo Pada tanggal 20 Mei 1908 Sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional Dan menjadi motor kebangkitan Indonesia menuju kemerdekaan Harus dijadikan inspirasi dan motivasi bagi generasi muda saat ini Agar bisa berbuat terbaik Untuk bangsa dan negara Indonesia Dalam konteks kekinian Itulah sebabnya Peristiwa tersebut dikenal sebagai hari kebangkitan nasional Yaitu tanggal 20 Mei 1908 Agar gerakan Budi Utomo Selalu dikenang dan menjadi inspirasi bagi kita semua Untuk bangkit demi bangsa dan negara Kelahiran Budi Utomo telah menjadi tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan Sekaligus menjadi inspirasi berdirinya Berbagai organisasi di seluruh pelosok tanah air Baik yang bersifat kedaerahan Politik Agama Serikat pekerja Kewanitaan Maupun kepemudaan Pada kurun waktu selanjutnya Muncullah sejumlah organisasi seperti Syarikat Islam Initial Parties Dan berbagai organisasi yang lainnya Hal ini mewarnai awal kebangkitan nasional Yang mewujudkan kesepakatan Kebersamaan Persatuan Dan senasib seperjuangan Dan sekitar 20 tahun setelah Budi Utomo berjuang Pergerakan pemuda muncullah suatu orga energi Yaitu kesadaran dan tekat bersatu Yang mencapai puncaknya pada tahun 1928 Lahirlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Yang didalamnya yang punya inti adalah bertanah air yang satu Tanah air Indonesia Berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Dan berbahasa yang satu Bahasa Indonesia Ini semua merupakan pengakuan kebinekaan Tunggal Ika sebagai upaya Untuk mencapai kemerdekaan Sumpah ini harus terus dipegang teguh Agar sebagai bangsa yang majmuk Indonesia akan selalu kuat dan kokoh Bersatu sesuai semangat pemuda 1928 Hanya perlu 17 tahun setelah Sumpah Pemuda Pada tanggal 17 Agustus 1945 Dengan kemampuan sendiri Bangsa Indonesia dapat merebut kemerdekaan Dan mengusir penjajahan dari bumi pertiwi Kemudian Tepatnya pada hari Jumat Jam 10 waktu Indonesia bagian Barat Tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Atas nama bangsa Indonesia Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Dan dikibarkannya bendera merah putih Yang dijawat oleh Fatmawati Yang bertempat di Jalan Begangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Pusat Patriotisme dan nasionalisme komuda Indonesia Telah memiliki peran penting Dalam mengubah perjalanan secara bangsa Mulai dari berdirinya Budi Utomo 1908 hingga saat ini Para hadirin sekalian yang saya hormati Kita mengetahui bahwa negara Indonesia Merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Yang memiliki posisi strategis Yaitu diantara dua benua Dua samudera Kemudian memiliki dua iklim Seribu lebih suku bangsa 746 bahasa daerah 266 juta lebih penduduknya 1 juta 900 ribu lebih Juta kilometer luas daratannya 5,8 juta kilometer persegi Luas udara dan lautan Kemudian Dan juga kaya akan sumber daya alam Pangan Air dan energi yang berlimpah Yang tentunya menjadi daya tarik sendiri Dari negara-negara lain Untuk berusaha menguasai sumber-sumber alamnya Itu artinya Terdapat ancaman terhadap sumber-sumber pangan Air dan energi Terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Jadi Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Masih terdapat ancaman atau hambatan Bagi Dari Dalam maupun luar Negeri Proses terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia Berjalan cukup panjang Dimulai Kerajaan Kutai Kerajaan Majapahit Terbentuknya Organisasi Budi Tomo 1908 Sumpah Pemuda Hingga Kemerdekaan RI Tahun 1945 Membangun dan mempertahankan Semangat nasionalisme Dalam kerangka kesadaran Bela negara Bagi setiap warga negara Tidaklah mudah Seperti membalikkan telapak tangan Terlebih lagi Dengan keragaman budaya Agama Adat istiadat Ras Dan lain sebagainya Peran warga Dalam Mempertahankan negara Landasan Yuridis Atau landasan hukumnya Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 Yang berbunyi Setiap warga negara Berhak dan wajib Ikut serta Dalam upaya Pembelaan negara Pasal 30 Ayat 1 Tiap-tiap warga negara Berhak dan wajib Ikut serta Dalam usaha Pertahanan Dan keamanan negara Ayat 2 Usaha pertahanan Dan keamanan negara Dilaksanakan Melalui sistem pertahanan Dan keamanan rakyat semesta Oleh tentara nasional Indonesia Dan kepolisian Republik Indonesia Sebagai kekuatan utama Dan rakyat Sebagai kekuatan pendukung Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 Tentang pertahanan negara Pasal 9 Ayat 1 Setiap warga negara Berhak dan wajib Ikut serta Dalam upaya Bela negara Diwujudkan Dalam penyelenggaraan Pertahanan negara Ayat 2 Keikut sertaan Warga negara Dalam upaya Bela negara Sebagaimana Dimasuk dalam Ayat 1 Diselenggarakan Melalui A Pendidikan Keluarga negaraan B Wajib Militer C Pengabdian Sebagai prajurit TNI Secara Sukarela Atau secara Wajib D Pengabdian Sesuai Profesi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 1 Titik 2 Sistem Pertahanan Negara Adalah Sistem Pertahanan Bersifat Semesta Saya ulangi Bersifat Semesta Yang melibatkan Seluruh Warga negara Kemudian Wilayah Dan sumber Daya Nasional Lainnya Disiapkan Secara Dini Oleh Pemerintah Dan Diselenggarakan Secara Total Terpadu Terarah Dan Berlanjut Untuk Menegakkan Kedaulatan Negara Keutuhan Wilayah Dan Keselamatan Segenap Bangsa Dari Segala Ancaman Pasal 7 Ayat 2 Sistem Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Militer Menempatkan TNI Sebagai Komponen Utama Dengan Didukung Oleh Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung Meninjau Peristiwa Sehari-hari Kondisi Saat Ini Bangsa Kita Menghadapi Kondisi Yang Mengkhawatirkan Seperti Bahaya Laten Komunis Korupsi Narkoba Pelanggaran Hukum Patriotisme Patriotisme Sektoral Sempit Masih Adanya Rusuh Atau Tawuran Antar Pelajar Mahasiswa Warga Kemudian Persaingan Ekonomi Global Dan Radikalisme Apakah Dapat Kita Rasakan Bahwa Saat Ini Ibu Pertiwi Memang Sedang Menangis Apakah Ini Disebabkan Oleh Anak-anak Bangsa Yang Semakin Kehilangan Karakter Sehingga Negeri Ini Menjadi Semakin Kehilangan Jati Diri Bangsa Sehingga Semua Itu Dapat Mengancam Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia Fenomena Ancaman Saat Ini Yang Pertama Adalah Ideologi Kita Lihat Lemahnya Pemahaman Dan Implementasi Dari Nilai-nilai Pancasila Yang Kedua Nasionalisme Terkikis Karena Dampak Serbuan Budaya Barat Karena Terbukanya Jendela Dunia Melalui Media Internet Selanjutnya Kepercayaan Terhadap Institusi Negara Berkurang Karena Dampak Arus Modernisasi Yang Diusung oleh Negara Maju Dan Tidak Diimbangi Dengan Kemandirian Ekonomi Yang Keempat Muncul Berbagai Tindak Kriminal Dan Degredasi Moral Melalui Kejahatan Transnasional Pada Bidang Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Di kawasan Yang cenderung Menurun Khususnya Cina Akan Berdampak Pada Kondisi Perekonomian Indonesia Ketergantungan Impor Terhadap Bahan Pangan Kemudian Sumber Daya Alam Yang Kita Miliki Masih Dikuasai Asing Terakhir Pertumbuhan Penduduk Yang Sulit Dikendalikan Dan Keseterdiaan Lapangan Kerja yang Kurang Pada Bilang Politik Sulitnya Menjaga Konsolidasi Demokrasi Berbagai Elemen Bangsa Yang Seringkali Kontraproduktif Dengan Prinsip Demokrasi Pancasila Menguatnya Identitas Lokal Dan Menurunnya Identitas Nasional Proses Berdemokrasi Dalam Memilih Pemimpin Yang Belum Mapan Day To Day Politics Bukan Hanya Saat Pemilu Atau Pemilu Kada Yang Cenderung Berorientasi Pada Kementingan Kelompok Pada Bidang Sosial Budaya Pemilu Marak Marak Maraknya Tindak Kejahatan Atau Kriminalitas Ketidak Pedulian Terhadap Lingkungan Yang Menimbulkan Pencemaran Dan Bahaya Bencana Sulitnya Mencari Lapangan Kerja Sehingga Kemiskinan Tidak Dapat Dicegah Menurunnya Rasa Cinta Terhadap Budaya Nasional Tindak Kekerasan Dalam Penyelesaian Masalah Pergaulan Bebas Free Sek Pengedaran Atau Penggunaan Narkoba Terakhir Merosotnya Nilai Etika Sosial Pada Bidang Pertahanan Dan Keamanan Wilayah Negara Indonesia Dan Masalah Sengketa Perbatasan Saya Ulangi Pelanggaran Wilayah Oleh Negara Lain Dan Masalah Sengketa Perbatasan Persoalan Terorisme Dan Radikalisme Serta Ancaman Disintegrasi Bangsa Kemandirian Industri Pertahanan Yang Masih Belum Terwujud Transformasi Struktur Dan Kultur TNI Yang Belum Dituntaskan Indonesia Akan Mengalami Kondisi Yang Tidak Simetris Antara Posisi Strategis Dan Potensi Nasional Yang Dimiliki Dimana Hal Tersebut Cenderung Menurun Dihadapkan Dengan Tujuan Nasional Yang Tidak Dicapai Karena Tujuan Tersebut Memerlukan Tekad Yang Kuat Sebagai Bangsa Yang Mandiri Dan Berdaulat Dengan Kondisi Seperti Itu Maka Perlu Kristalisasi Nilai-nilai Kesadaran Belan Negara Untuk Meningkatkan Nasionalisme Dan Patriotisme Apa itu Pila Negara Pila Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Berarti Menjaga Yang Baik Memelihara Merawat Menolong Melepaskan Diri Dari Bahaya Melindungi Dan Mempertahankan Apa itu Negara 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 adalah Suatu Daerah Teritorial Yang Warganya Diperintah Oleh Sejumlah Pejabat Dan Berhasil Menuntut Warganya Untuk Taat Pada Peraturan Dan Perundang-undangan Melalui Penguasaan Atau Kontrol Monopolitis Dari Pila Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Yang Berbunyi Sikap Dan Perilaku Wargan Negara Yang Dijiwai Oleh Kecintaannya Kepada NKRI Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa Dan Negara Mengapa Negara Sudi Bila Jawabannya Adalah Negara Layaknya Seperti Makhluk Hidup Mula-Mula Ia Tidak Ada Berkembang Dan Kemudian Mati Agar Tetap Hidup Kita Harus Membelanya Melindungi Dari Segala Macam Bentuk Tantangan Hambatan Gangguan Dan Ancaman Siapa Yang Harus Membelan Negara Yaitu Seluruh Wargan Negara Indonesia Lima Unsur Dasar Bila Negara A Cinta Tanah Air Apa Itu Artinya Tanah Air Tanah Air Adalah Ruang Wilayah Negara Yang Telah Memberikan Sumber Kehidupan Dan Penghidupan Sejak Manusia Lahir Sampai Pada Akhir Hayat Mengenal 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 Memahami Implementasinya Adalah Wilayah Nusantara Dengan Baik Memelihara Melestarikan Dan Mencintai Lingkungan Yang Terakhir Adalah Jaga Nama Baik Atau Harumkan Bangsa Indonesia B Sadar Berbangsa Dan Bernegara Implementasinya Yaitu Ikut Serta Dalam Mencapai Cita-cita Dan Tujuan Hidup Bangsa Kesadaran Akan Kesatuan Dan Persatuan Mencintai Budaya Bangsa Mengutamaan Kementingan Bangsa Di atas Kementingan Pribadi Atau Golongan C Yakin Akan Pancasila Sebagai Idol Di Negara Implementasinya Yaitu Tanpa Pancasila Negara Dengan Sendirinya Perancam Amalkan Nilai-nilai Pancasila Apabila Ada Pertentangan Musawarah Gunakan Pancasila Gunakan Pancasila Untuk Mengatasi Gangguan Baik Dari Dalam Maupun Dari Luar Negeri D Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara Kita Korbakan Waktu Tenaga Pikiran Dan Hidup Bangsa Bangsa Dan Negara E Memiliki Kemampuan Awal Untuk Bila Negara Yang pertama Adalah Mental Kita Disiplin Ulek Kerja Keras Percaya Akan Kemampuan Sendiri Jujur Dan Bertanggung Jawab Fisik Kesehatan Dan Keterampilan Yang Dapat Mendukung Kemampuan Awal Bila Negara Yang Bersifat Psikis Bila Negara Berkaitan Erat Dengan Usaha Pertahanan Dan Keamanan Bersifat Semesta Yaitu Melibatkan Seluruh Warga Negara Wilayah Dan Sumber Daya Nasional Lainnya Serta Dipersiapkan Secara Dini Oleh Pemerintah Dan Disenggalakan Secara Total Terpadu Terarah Dan Berlanjut Untuk Menegakkan Kedaulatan Negara Keutuhan Wilayah Dan Keselamatan Segenap Bangsa Dari Segala Ancaman Yaitu Berada Di Dalam Undang Undang Nomor Tiga Tahun 2002 Komponen Sistem Pertahanan Semesta Yaitu Dari Tiga Unsur Yang Pertama Komponen Utama Terdiri TNI Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Komponen Cadangan Yaitu Warga Negara Terlatih Sumber Daya Alam Sarana Prasarana Nasional Yang Disiapkan Dan Siap Dimobilisasi Kemudian Komponen Pendukung Yaitu Warga Negara Sumber Daya Alam Sumber Daya Buatan Sarana Dan Prasarana Yang Didukung Kemampuan Komponen Cadangan Maupun Komponen Utama Itu Merupakan Kekuatan Yang Sangat Amah Dasar Sekali Yaitu Kemampuan Sistem Pertahanan Semesta Apa Apa yang harus Dilakukan Bila Negara Membentuk Karakter Cinta Tanah Air Bukan Latihan Militer Membangun Karakter Pemuda Demi Bangsa Indonesia Yang Maju Dan Bermartabat Yaitu Dengan Cara Kita Bangga Menjadi Orang Indonesia Pentingnya Memiliki Jati Diri Yang Dipentuk Oleh Empat Komponen Yaitu Pancasila Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan PNK Tunggal Jangan Selalu Membuat Sekat Di Boleh Mengurusi Orang Lain Mengurusi Diri Sendiri Itu Yang Benar Seperti Itu Waspada Media Masa Atau Media Sosial Disinformasi Fitnah Penyesatan Provokasi Pengalian Isu Dan Pembunuhan Karakter Menggunakan Isu Yang Sedang Trend Untuk Saling Curiga Mencurigai Kemudian Merakukan Pancasila Meruntuhkan Percaya Diri Atau Nasionalisme Dan Delegitimasi Pemerintah Kuncinya Gunakan Nurani Logika Dan Akal Sehat Ingat Beri Aku Seribu Orang Tua Niscaya Akan Kucakut Semeru Dari Akarnya Beri Aku Sepuluh Pemuda Meniscaya Akanku Guncang Dunia Perjuanganku Lebih Mudah Karena Mengusir Penjajah Perjuanganmu Akan Lebih Sulit Karena Melawan Bangsamu Sendiri Itu Adalah Kata-kata Mutiara Dari Insinyur Soekarno Masalampo Sebelum Saya Mengakhiri Materi Ini Saya Akan Menyampaikan Pesan Sebagai Berikut Jadilah Agen Perubahan Dengan Lebih Dulu Merubah Diri Pribadi Kau Muda Sebagai Agen Agen Perubahan Lalu Apa Yang Harus Aku Perbuat Tugas Adik-adik Adalah Dengan Belajar Yang Rajin Demikian Yang Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Tetap Jaga Protokol Kesehatan Karena Saat Ini Negara Ini Atau Dunia Ini Sedang Dilanda Wabah Virus COVID-19 Terima Kasih Bilahi Tafiq Balidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh